Intro Seperti inilah kondisi Gunung Gamping yang ada di Desa Sambung, Kecamatan Sambung, Kabupaten Ponorogo Sudah hampir satu bulan lebih ratusan pekerja yang berada di sekitar gunung tak melakukan aktivitas penambangan secara tradisional atau bekerja Hal ini karena pemerintah daerah menutup tambang secara sepihak dan tak memikirkan masyarakat yang sudah bertahun-tahun kerja di tambang untuk menghidupi keluarganya Namun ironisnya saat izin tambang habis, pemerintah Kabupaten Ponorogo justru mendatangkan alat berat untuk menambang batu dan berencana mendirikan pabrik untuk mengolah batu kambing Suandi, Direktur Sari Gunung Berdali, dengan adanya alat berat yang masuk justru akan menambah PAD Kabupaten Ponorogo Bahkan pihaknya menambahkan alat berat yang didatangkan akan mengeruk batu kabur di dalam tambang hingga kedalaman 200 meter ke bawah Alat berat itu akan kami gunakan untuk melayani pabrikan Jadi beda sekali, beda lokasi dan beda pasar sehingga tidak bersentuhan sama sekali Sesuai penelitian, tanah itu ke bawah masih 200 meter Jadi bahan bakutnya masih cukup dan luasannya masih 25 hektare Itu lebih dari cukup, jadi jangan khawatir kalau itu habis dengan karena alat berat Sementara sejumlah warga mengaku akan menolak dengan adanya alat berat yang dilakukan pemerintah Sebab jika diteruskan para pekerja tradisional dapat dipastikan akan kehilangan pekerjaan Sudah jelas, pasti menolak Karena apa? Karena ya termasuk orang kerja-kerja berat ini Ini tidak punya penghasilan mas, yang manual maksudnya Tak hanya itu, warga juga menilai kebijakan pemerintah yang akan mendirikan pabrik Juga ditolak oleh warga Karena dalam proses pendirian pabrik juga harus melibatkan lingkungan Untuk mendapatkan haider ordonati Dari Kabupaten Bonorogo, Edi Saputra melaporkan Selamat tinggal